Intro Hai, selamat pagi anak-anak Kita jumpa lagi dengan Tijer Busi Tijer berharap kalian semua sehat dan tetap semangat ya Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu tema 2 Menyayangi tubuhan dan hewan Subtema 1 Manfaat tubuhan bagi manusia Pembelajaran ke 5 dan ke 6 Di pembelajaran kita kali ini kita akan melajar dongeng, bersikap baik, juga penjumlahan Dongeng, masih ingatkan apa arti dongeng? Ya, dongeng adalah cerita kayalan yang tidak benar-benar terjadi Dan diceritakan secara turun-temurun Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar jenis-jenis dongeng Nah, diingat ya pelajaran itu Nah, sekarang apa saja ya unsur-unsur yang terdapat pada dongeng? Pertama adalah tokoh Tokoh ini adalah disebut sebagai pelaku cerita Tokoh di dalam cerita bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau makhluk kayalan misalnya, peri, raksasa, dan sebagainya Yang kedua adalah watak Disebut juga dengan sifat tokoh Ada tokoh yang berwatak baik disebut dengan protagonis Ada juga tokoh yang berwatak jahat yang disebut dengan antagonis Kemudian yang ketiga adalah latar Latar adalah tempat dan waktunya terjadi peristiwa Misalnya contoh latar tempat di taman, di istana, dan sebagainya Contoh latar waktu misalnya di pagi hari, malam hari, atau siang hari Yang keempat adalah tema Tema ini adalah dasar cerita atau pokok cerita Misalnya tema ceritanya tentang apa? Tentang hewan atau tumbuhan Yang kelima adalah alur Alur itu disebut dengan jalan cerita Yang keenam adalah amanat Amanat itu disebut juga sebagai pesan atau nasihat Di dalam cerita yang disampaikan oleh penulis cerita Nah anak-anak Hari ini kegiatan kita adalah Mendengarkan dongeng yang berjudul Bunga melati yang baik hati Dongeng ini sudah kalian pelajari pada pembelajaran yang lalu Dimana dongeng ini sebenarnya kalian harus tampilkan Dengan bermain peran bersama teman-temanku Tapi karena situasi tidak memungkinkan Maka tugas kalian adalah Menonton video dongeng bunga melati yang baik hati Yuk kita simak videonya Di taman bunga kerajaan Tumbuh berbagai macam tanaman bunga Yang bunganya sangat indah Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain Wah indah sekali bunga-bunga di taman ini Hei lihat bunga melati itu Warnanya putih bersih Dan harumnya semerbak memenuhi taman ini Hmm aroma melati memang harum Aku sangat menyukainya Aku tak habis pikir Mengapa para putri suka sekali dengan dirimu Iya padahal dirimu berbunga kecil Berdaun besar Dan berbatang keras Walaupun engkau harum Namun mudah lalu jika dijadikan pajangan divas bunga Karena pasti akan terlihat jelek sekali Jika sudah layu dipajang di sana Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum Senyumnya yang manis Membuat keharuman dirinya semakin merebak Udara di taman bunga kerajaan Bertambah wangi Dan bertambah banyak kumbang yang datang Kedatangan para kumbang Yang bertambah banyak Membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang Mereka pun sibuk menyapa para kumbang Dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi Jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya Kini telah mengerti Kenapa bunga melati sangat wangi sekali Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati Atas perasaan cemburu mereka Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu Justru harus disyukuri Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang Tanpa dirimu taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang Maafkan aku melati Selama ini aku juga berburuk sangka padamu melati Aku minta maaf ya Aku juga mau minta maaf melati Selama ini aku iri padamu Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami Nah setelah kamu menyaksikan dongeng bunga melati yang baik hati Kamu dapat mengetahui amanat atau pesan apa yang disampaikan oleh penulis yang patut kita contoh Dalam doming tersebut Bunga angkrek, bunga mawar miru, bunga sedap malam Mereka memiliki kecemburuan terhadap bunga melati Karena sal putri sangat mendukai bunga melati Mereka berperasaan kaburuk dan mereka iri terhadap bunga melati Amanat dalam cerita tersebut adalah Pertama, kita harus berperasangka baik kepada siapapun Kita tidak boleh sombong Kita tidak boleh iri kepada kelebihan orang lain Bersikap baik sangat dianjurkan Bersikap baik bisa kita lakukan kepada manusia Pertumbuhan dan kepada hewan Karena dengan bersikap baik itu ya anak-anak ya Kita pun akan mendapatkan kebahagiaan Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan Maka tumbuhan akan memberikan manfaat kepada kita Salah satu sikap baik yang dapat kita lakukan Yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain Nah siapakah diantara kalian yang pernah mendoakan orang lain Kita dapat mendoakan yang baik untuk orang tua kita Kakak dan adik Atau juga mendoakan teman kita yang sedang sakit Atau mendapat kesusahan Misalnya saat Edo sakit Teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh Mendoakan orang lain Termasuk pengamalan Pancasila Salah kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab Yang dilambangkan dengan rantai Masih ingatkan pembelajaran kita Anak-anak Kita harus bersyukur Atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Kita juga harus bersyukur Mempunyai teman yang baik Apabila teman-teman kalian Ada yang membutuhkan bantuan kalian Kita bisa memberikan bantuan kepada teman-teman kalian Selain mendoakan orang lain Bersikap baik yang dapat kita lakukan adalah jujur Apa itu jujur? Jujur adalah tidak berbohong Tidak curang ya anak-anak ya Disini contoh berusaha mengamalkan sikap baik ini Dimana Dayu saat mengerjakan pulangan atau ujian Dayu tidak pernah menyontek Apakah kalian pernah menyontek? Jangan ya anak-anak ya Itu berarti kalian tidak jujur kepada guru Dan teman-teman kalian juga Tidak jujur juga kepada diri sendiri ya Karena kalian sudah membohongi diri kalian Dengan menganggap dengan menyontek itu Kalian akan mendapatkan nilai yang baik Padahal itu sikap yang tidak baik Dan tidak terpuji Jadi jangan contoh ya Tidak jujur yakin kok kalian semua adalah anak-anak yang jujur Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka Dan menyimpannya dalam kantong plastik hitam Beni mengumpulkan 720 helai daun nangka Yang meletakkannya dalam kantong plastik merah Pertanyaannya Berapa jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni? Maka disini ada penjumlahan Berapa jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan berapa yang dikumpulkan Beni? Berarti kita akan menjumlahkan 530 ditambah dengan 720 Nah ini kita jumlahkan ya 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0 3 ditambah 2 hasilnya 5 Dan 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12 Maka 530 ditambah 720 Hasilnya adalah 1250 Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Beni adalah 1250 helai Tempat penyimpan daun Edo dan Beni ditukar Daun Edo diletakkan pada kantong plastik merah Daun Beni diletakkan dalam kantong plastik hitam Nah ini posisinya ditukar Berapakah jumlah daun milik Edo dan Beni? Kita sudah belajar ya pada pembelajaran sebelumnya tentang sifat pertukaran ya Jadi 720 ditambah 530 adalah 1250 Jadi jumlah daun yang dimiliki Edo dan Beni adalah 1250 helai Kesimpulannya berarti 530 ditambah 720 Sama dengan 720 ditambah 530 Hasilnya sama-sama 1250 Masih ingat ya tentang dongeng bunga melati yang baik hati? Nah kali ini teacher akan memberi dongeng tentang petani yang baik hati Yuk kita simak dongengnya Kisah petani yang baik hati Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati Pada saat petani itu pergi ke sawahnya Ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah Sang petani merasa kasihan Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut Setelah beberapa hari ia rawat Burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas Beberapa hari kemudian Pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar Ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong Burung itu membawa tiga buah biji semangka pada paruhnya Ia memberikannya kepada petani itu Setelah itu burung itu pun pergi Petani itu sangat berterima kasih kepada burung Keesokan harinya Sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu Pohon semangka itu pun tumbuh Semakin lama pohon itu semakin besar Akhirnya pohon semangka itu berbuah Petani itu sangat senang Ia mengambil ketiga buah semangka itu Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama Keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan Petani itu merasa kaget bercampur senang Lalu ia membelah semangka yang kedua Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan Petani itu merasa sangat bahagia Lalu ia membelah semangka terakhir Ternyata keluarlah para pekerja Yang siap membangun istana yang megah Untuk ia tinggali Akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu Sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan Dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya Bagaimana? Seru sekali kan dongengnya? Berdasarkan dongeng tersebut Perbuatan baik apakah yang telah dilakukan petani Dan pesan apa yang terkandung dalam cerita dongeng tersebut Diskusikan dengan anggota keluarganu Mengapa kita harus berbuat baik kepada sesama makhluk hidup? Banyak sekali tanaman yang ada di sekitar kita Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis Mau tahu ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis Kebun manggis itu milik paman Dayu Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung Karung Dayu berisi 540 manggis Karung Siti berisi 590 manggis Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Yuk kita hitung bersama-sama Karung Dayu berisi 540 manggis Ditambah karung Siti berisi 590 manggis Jadi 540 ditambah 590 Hasilnya adalah 1130 Nanti kalian cari seperti tadi ya Dengan cara bersusun ke bawah Kita juga bisa menggunakan sifat pertukaran Yaitu 590 ditambah 540 Hasilnya juga sama 1130 Jadi kesimpulannya 540 ditambah 590 Sama dengan 590 ditambah 540 Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini Teacher harap semua anak-anak dapat memaham Semangat bersebelajar dari rumah ya Jaga kesehatan Dan jangan lupa cuci tangan setelah melakukan segala aktivitas di kesehatan Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Terima kasih telah menonton